Halo teman-teman semua, dengan saya Fias Lutfi di DevIndo. Sebelum itu, silakan untuk subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Melanjutkan video sebelumnya, kali ini kita akan mengisi konten yang ada di home. Di sini saya ingin mengisi konten cuma teks sederhana, memperkenalkan diri, dan di sini ada beberapa button mengenai sosial media. Nah, ini pertama kita akan membuat file baru pada home. Di sini saya namain konten home, home content kita saja biar sama. Rupanya home content.dart. Nah, di dalamnya kita bikin stateless dulu, namanya home content. Jangan lupa untuk di import. Dan di dalam sini saya mendefinisikan sebagai column. Jangan lupa untuk didefinisikan childrennya. Dan di sini saya menggunakan rift text. Nah, seperti ini. Lalu di dalamnya ada text span. Text, text span. Nah, di dalam text span ini kita definisikan children, di dalamnya ada beberapa text span. Text span. Karena saya ingin mengisikan konten seperti ini. Nah, di sini hi.im.vs.v. Kita copy dulu saja. Lalu di dalam text span ini ada namanya text. Text ini kita definisikan. Hi.im. Seperti ini. Lalu di sini kita lihat saya ingin membuat si website mobile app programming. Jadi, di sini saya bikin style-nya dulu. Kita hapus di sini. Style default adalah kita atur final content. Sama dengan text style. Saya definisiin untuk font size-nya. Ah, sorry. Cepat font mali-meli. Tapi font size pertama adalah kita atur 30. Coba. Jadi, enggak. Kita coba saja. Font white-nya kita atur untuk font white si W600. Dan kita implementasikan si konten ini pada si text span yang pertama. Di bawah text ini kita bikin style-nya. Kita panggil si konten style. Style seperti ini. Kita panggil si konten yang sudah definisikan di atas. Jangan lupa ini koma. Dan karena ini berbeda-beda. Di sini berarti sampai website saja. Duit website. Nah, ini websitenya. Ini saya cut. Lalu saya bikin text span lagi. Text span. Di dalamnya ada text si website. Dan kita bikin baru lagi. Tapi dengan font weight-nya lebih dalam. Content board. Ini saya kasih nama. Dan ini adalah 800. Coba. Content board-nya kita define untuk yang website. Style. Website ini. Lalu kita kasih koma. Kita copy saja. Biar cepat. Kita ganti untuk si di sini. Website. Lalu ada komanya. Komanya karena tidak bold. Jadi kita copy saja. Sisakan komanya. Seperti ini. Si mobilnya ini di sini. Mobil app maksudnya. Mobil app di sini. Lalu kita copy lagi. Yang si konten sederhana. Ini mungkin agak ribet. Karena saya mengaturnya untuk bold. Bold gitu. Ini saya cut. Lalu. Maaf. Kita copy saja di sini. Lalu kita paste di sini. Ini kita lihat. Ini kita lihat yang bold lagi adalah. Bold programming. Berarti ini si konten sederhana. Konten biasa. Ini. Maaf. Di sini berarti about programming-nya. Kita cut. Kita paste di sini. On YouTube. On YouTube ini adalah konten biasa. Jadi kita copy. Kita paste di sini. Sisain di on YouTube. Program about make a video. Ini kita hapus. Sisain koma. Kita rapikan. Ini cukup panjang. Tapi ya. Begitulah. Home content-nya ini. Yang satu section sudah jadi. Kita copy home-nya ini. Kita define pada home di sini. Kita hapus. Si center ini. Kita ganti home content. Dan jangan lupa untuk di import. Kita save. Dan kita lihat di sini. Apakah betul. Sesuai keinginan kita. Atau mendefine si text-nya tadi. Sip. Ini benar. Tapi dia merah semua. Dan bold semua. Jadi. Oh iya. Di home content-nya ini. Kita atur dulu. Dia punya. Yang namanya padding. Kita copy si. Si padding main-nya ini. Kita atur di sini. Di sini column. Lalu. New. Wrap new widget. Kita import si padding main. Biar jaraknya sama kayak. Si navigasinya. Segini. Oke. Kita mainan nanti dulu. Bentar. Di sini. Kita atur dulu. Si content-nya ini. Ada di tengah-tengah. Jadi. Kita ke home. Di sini. Biar. Di tengah-tengah. Berarti kita atur. Main access alignment. Main access alignment. Main access alignment. adalah si center. Kita save. Jadi. Dia otomatis. Akan di tengah-tengah. Oke. Ngikut semuanya. Karena kita. Naturnya seperti ini. Berarti. Di sini. Kita atur. Spacer aja. Lupa. Karena. Di sini. Adalah. Satu column. Jadi. Kita save. Otomatis. Dia. Akan. Ke. Distract. Ke bawah. Dan. Biar ada di tengah-tengah. Kita membuat. Dua spacer. Di sini. Kita save. Otomatis. Dia akan. Ada di tengah-tengah. Karena. Untuk. Flutter ini. Dia hanya. Memprogram. Satu halaman ini. Kalau. Jadi. Scroll. Jadi. Columnnya. Kalau pengen. Bisa di scroll. Columnnya ini. Kita ganti. List view. Nah. Kita udah. Sudah ngaturnya ini. Di tengah-tengah. Tapi. Kenapa warnanya merah. Coba kita atur. Di sini. Home. Kontennya. Warnanya. Font color. 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 Seperti ini. Colors. Seperti ini. Kita save. Apakah. Berpengaruh. Yap. Betul. Berarti. Tadi style bawaan. Kita copy. Dan paste. Di sini. Tapi. Si font weightnya ini. Kenapa. Tetap. Tidak berukuran. Coba kita atur. Di sini. Adalah. 200. Kita. Mendifine nya. Di sini. Ada. Tidak ada. 200. Kita atur. Si. Ininya. 400. Harusnya. Adalah. Light. Oh ya. Pengaruh. Nah. Ini kita atur. Segini. Dan. Kita atur. Ini nya. Bold. Segini. Benar. Mac mobile app. Ini. Kita. Hapus. Biar rapi. I build a website. Nah. Kita save. Coba kita lihat lagi. Apakah dia sudah rapi. Nah. Oke. Sudah rapi. Di sini. Youtube. About programming nya. Kita rapi. In dulu. On. Seperti ini. Tambah spasi. Kita save. Biar. Rapi. Oke. Sip. Satu lagi. Saya ingin menambahkan konten. Yaitu. I am developer. Designer. Content creator. Jadi. Kita bikin. Sama persis. Di sini. Jadi. Kita copy aja. Kita sesuaikan kontennya. Di sini. I am. Saya bikin konten baru lagi. Di sini. Namanya. Subtitle. Karena style nya berbeda. Konten. Subtitle. Dan. Font size nya. Adalah. Sekitar. 20. Coba. Dan. Lait nya benar. Warnanya yang merah. Conten. Conten subtitle ini. Saya copy. Saya tambahin. Nah. Kita tambahin. Di sini. Weight nya. Sama dengan. Weight. 700. Coba. Kita save. Dan. Kita implementasikan. Untuk konten subtitle nya. Ada pada kolom kedua. Ini. Vault. Website kita ganti dengan developer. Komah. Yup. Sudah beres. Kita rapiin. Di sini. Tapi saya ingin menambahkan jarak. Di sini. Berarti saya pakai. Size box. Setinggi. 20. Doba. Kita lihat. Apa-apa terlalu tinggi. Atau pas. Dengan konten kita. Kita bisa lihat di sini. Sudah. Sesuai. Di sini. Tapi saya ingin. Membuat. Warnanya tidak mencolok. Jadi saya kasih. Warnanya. Black. Gray aja. Gray. Seperti ini. Lalu. Yang bawah juga. Gray. Jadi. Yang mencolok. Biar atas. Yang bawah. Biar. Nah. Seperti ini. Kurang tajam. Kita atur. Gray nya. Sekitar 600. Oke. Yang ini. Yang. Yang atas. Kita atur 600 juga. Save. Save. Ini kadang-kadang. Gak lama. Jadi. Lebih. Gampang. Kalian. Menstop. Dan. Memulainya lagi. Ini. Saya stop. Dan. Kita. Mulai lagi. Nah. Biar rapi. Sebenarnya. Kalian bisa aja. Memisahkan. Restake yang pertama. Kedua ini. Di dalam. Stateless. Satu-satu. Nah. Ini. Saya contohin global aja. Nanti kalau kita kebutuhan. Di mobile. Maka kita perlu. Untuk. Memisahkannya. Oke. Selanjutnya. Kita lihat disini. Kan udah. Selanjutnya. Kita. Akan. Menambahkan. Si. Button. Nah. Disini. Saya bikin. Row. Di dalamnya. Ada button-button. Socmate gitu. Children. Lalu saya menggunakan. Outline button. Di dalamnya. Ada. Cell. Text. Dengan. Text. Dengan nama. Pertama adalah. Youtube. Lalu. Ada. Onpress. Yang kita kosongin. Karena. Belum kita pakai. Selanjutnya. Kita. Bikin. Outline-outline lainnya. Atau. Outline button lainnya. Seperti. Facebook. Maksudnya. Twitter. Facebook. Dan lain-lain. Disini. Saya menyediakan. Tiga aja. Twitter. Instagram. Nah. Seperti ini. Kita save. Kita lihat. Mayan. Nggak lama. Loadingnya. Yap. Dia udah ada. Button-button. Yang bisa kita gunain nanti. Disini. Si. Button ini. Saya kasih jarak aja. Dengan cara. Pakai. Facebook. Karena saya tidak ingin dia ke kanan, ke kiri, dan tengah. Tapi tetap ada di kiri. Jadi. Saya menggunakan. Saya spoke aja. Saya spoke. Dengan. With. Sorry. Box. Dengan. With. Kita atur. Sepuluh aja kayaknya. Udah. Lumayan gede. Kita copy. Kita paste disini. Dan kita lihat apakah si jaraknya udah oke. Tapi saya menambahkan juga jarak untuk yang konten kedua dan ke bawah. Biar mencolok. Kita save juga. Nah. Udah. Jaraknya udah sesuai. Ke bawah. Oke. Kita tunggu hotline start. Oke. Oke. Sekian mengenai homepage. Selanjutnya kita akan main-main mengenai abort atau text-text yang ada di halaman abort nanti. Sekian dari saya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See you. selamat menikmati